Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini aku dan anak-anak bimbingan aku sedang berkreasi menggunakan kolase kolase ini merupakan kegiatan yang menyenangkan ya untuk anak-anak karena amat mudah dilakukan dan juga tidak membosankan kegiatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk balita atau anak-anak prasekolah seperti di video ini, anak-anak ini berusia 3-5 tahun ya untuk manfaatnya ini tentu banyak banget untuk melatih motorik halus mereka meningkatkan kreativitas, konsentrasi, mengenal warna dan bentuk meningkatkan kepercayaan diri terus melatih ketekunan juga, kesabaran juga cara untuk membuat kolase ini teman-teman cukup siapkan bingkai kaligrafi atau bingkai gambar, bentuk rumah atau apapun lalu minta anak-anak untuk mengkreasikannya dengan menempelkan kertas-kertas, potongan kertas sesuai dengan bingkai yang sudah disediakan nah untuk kolase yang pertama ini adalah temanya Allah jadi aku ingin mengenalkan Allah ini kepada mereka sejak dini ya jadi mereka tahu siapa itu Allah dan apa itu rukun iman, rukun islam mereka harus tahu sejak dini karena menurut aku itu adalah pelajaran pertama banget yang harus mereka wajib ketahui sebelum mereka melanjutkan ke tahap belajar berikutnya untuk jadwal kerajinan ini biasanya aku lakukan setiap seminggu sekali karena setiap harinya mereka itu harus mengaji dan juga menyetor hanca bacaan ikro mereka dan juga selain itu mereka juga setiap hari menulis jadi kalau untuk seminggu sekali aku biasakan mereka untuk membuat kreativitas dan berkreasi dengan menggunakan hal-hal seperti ini dan ini dia hasil dari kreativitas anak-anak bimbingan aku usia dari sekitar 46 bulan sampai 5 tahun sudah berkreativitas seperti ini Masya Allah bagus-bagus ya hasil karyanya sebelum memulai mengerjakan kolase seperti ini biasanya aku dan anak-anak bernyanyi terlebih dahulu bersama-sama karena hari ini mengenal Allah temanya jadi lagu-lagu anaknya juga berkaitan dengan Allah ya setelah ini aku akan kasih lihat lagu-lagu anaknya siapa Tuhanmu apa agamamu siapakah nabimu apa kitasmu Tuhanku adalah Allah agamaku Islam nabiku nabimu kitasmu akurah tepuk lukun Islam satu sahadat dua sholat tiga zakat empat puasa lima ibadah haji satu jibril dua mikail tiga isrofil empat izroil lima munkat yang keenam nakir ketujuh rokib kedelapan atid sembilan malik sepuluh ridwan malaikat apa yang mencabutnya Wak? iz izroil malaikat apa yang menyampaikan wahyu? jibril isrofil tugasnya apa? isroil isrofil isrofil sangka kalah meniup sangka kalah kalau malaikat trokit nulis nulis apa? a nulis a nulis amal baik kalau atid nikah nikah mundur disana kalau atid menulis amal buruk buruk siapa yang mau dia? apa makanya jangan ditutup sekarang malaikat apa lagi ya malaikat munkar apa tugasnya? itu kubur ini yang dikuburan munkar sama nakir kalau gini malaikat malik menjaga pintu neraka masya Allah hebat kalau Ridwan kalau Ridwan menjaga pintu surga masya Allah hebat iya apa? kalau malik pintu neraka iya kalau malik menjaga pintu neraka kalau Ridwan menjaga pintu surga iya masya Allah kalau tepuk diam tepuk semangat baru oi 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 bahasa Arabnya iya apa berapa? bahasa bertukal fam? bahan bahan bahasa Arabnya mata ayun bahasa Arabnya hidung ampun bahasa Arabnya jeruk bertukal bahasa Arabnya merah amarun bahasa Arabnya hijau adorun bahasa Arabnya duduk bahasa Arabnya warung Pak Isha rumah apa rumah Baitun Wilkis Mata apa Ajidan Mulut Mika Mata Ainut Pak Isha Hijau Adarun Oke teman-teman semuanya Alhamdulillah terima kasih Sudah menonton videonya dari awal Sampai akhir semoga Video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Semua yang sedang mencari Referensi materi pembelajaran Untuk anak-anak Jangan lupa untuk di like Dan juga subscribe untuk support channel ini Terus berkembang ya Next kita bertemu di video selanjutnya Aku pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah